Buku-buku itu penting banget karena kalau di buku, kita kan nggak bisa menikmati gambar ya visual. Kita cuma dikasih kata-kata yang punya makna, yang bisa mendeskripsikan situasi bahkan visual yang mestinya nanti harus kita bangun di our own theater of mind. Yang itu menjadi proses yang menarik gitu, karena kita kayak latihan membangun theater of mind itu secara visual, jadi kita sebenarnya kayak melatih daya imajinasi kita. Prosesnya menarik banget sih, jadi itu yang juga sekarang aku lagi coba membuat kebiasaan membaca tuh sesuatu yang lumrah gitu di rumah, terutama buat anak-anak kecil, anak saya. Karena itu sebenarnya saya pengen anak saya punya kemampuan juga untuk itu, untuk ngebangun imajinasi visualnya dia untuk sesuatu yang dia cuma dikasih bahannya, itu cuma dikasih bahan deskripsi secara, bukan verbal ya, tapi secara tulisan, tekstual gitu. Jadi ada proses berpikir, ada bagian otak yang dilatih lah di situ, dan kayaknya itu gak cuma anak kecil aja yang perlu punya kemahiran untuk membangun imajinasi. Kita pun sebagai manusia dewasa, dengan segala macam tantangannya di dunia ekonomi dewasa ini, dalam apapun profesi yang kita miliki, kayaknya kita memang selalu perlu melatih itu. Jadi kayaknya membaca buku tuh kayak kalau kita ke gym gitu untuk melatih otot kita, otak kita sih kayak punya otot gitu, untuk bisa thinking out of the box, hanya bisa dengan imajinasi. Nah kayaknya dengan kita membaca buku, kita jadi melatih otot imajinasi kita gitu. Terima kasih.